Yang memirsa demi mensukseskan event Tor Desentral Selebes yang akan kembali dihelat pada tahun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Sulteng bersama Sekretariat Panitia Pelaksana Tor Desentral Selebes menggelar rapat persiapan pelaksanaan TDSC. Kesiapan penyelenggaran Tor Desentral Selebes tahun 2018 saat ini mulai dimatangkan dalam rapat persiapan TDCC tahun 2018 yang dikelar di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Solusi Tengah selasa pagi. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi Sulteng, Sekretariat Panitia Pelaksana Tor Desentral Selebes 2018 serta sejumlah awak media yang ada di Kota Palu. Dalam rapat tersebut, Kepala Sekretariat Panitia Pelaksana Tor Desentral Selebes Muksin mengatakan event TDCC tahun 2018 akan digelar pada tanggal 14 Oktober hingga 18 Oktober mendatang. Menurut Muksin, event TDCC yang akan digelar tahun ini perlu persiapan yang matang sebab TDCC tahun 2018 ini berbeda dari tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya TDCC hanya melaksanakan di tiga etape saja. Di tahun ini TDCC akan dilaksanakan di lima etape dengan carak tempuh 740 km yang dimulai dari Kabupaten Banggai. 2018 ini direncanakan pelaksanaan berdasarkan jadwal yang sudah dilaksanakan oleh PBISI maupun UCI, International Security International, yang sudah masukkan jadwal TDCC ini sebagai event internasional, itu sudah ternyata, mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18. Muksin juga menjelaskan TDCC 2018 akan diikuti sebanyak 20 tim balap sepeda dengan komposisi 15 tim dari luar negeri dan 5 tim dari dalam negeri. Berbeda pada tahun sebelumnya yang hanya melibatkan 15 tim balap sepeda. Dari Palu, Rizki Budiman, Palu TV melaporkan. Untuk sama-sama mempublikasikan. Yaudah, jadi kami akan kembali dengan sejumlah informasi update lainnya. Tetaplah bersama kami. Palu, Rizki Budiman, Palu, Rizki Budiman.